Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Di video kali ini saya akan membuat Tutorial sederhana Yaitu cara membersihkan Lantai granit Lantai granit atau marmer Yang membandel ya biasanya Tertumpah Kopi Atau minyak kangen Dan itu luar biasa Susah dibersihkan Dan saya akan memberikan Trick sangat sederhana Dan bagaimana caranya Langsung kita Ke pembuktiannya Ingat like dan Subscribe itu gratis Selamat menonton Bisa dilihat ini Sudah dipel sudah dibersihkan Ternyata Tidak mau bersih juga Ya karena sudah Sudah meresap ya seharusnya Kalau ketumpahan minyak angin Atau ini langsung dilap Kadang-kadang lupa Atau ketumpahan kopi Kalau untuk granit Dia ada pori-porinya Langsung meresap Dan ini juga Bekas kena Sepidol apa-apa ini Pokoknya susah lah Ini sudah di Bersihkan tetap susah Karena meresap ke dalam Dan bagaimana caranya Caranya yang kita butuhkan Haknya lah Pertama ini Citrik asid Ya citrik asid Ini sekitar Dua ribuan lah Dan sedikit Odol Nanti kita campur dulu Kita pakai ini saja Untuk nyampur Kita Untuk gosok-gosok Sebentar Nanti didiamin Dulu Baru kita bersihkan lagi Langsung kita Cara Mencampur ramuannya Kita butuhkan Air sedikit saja Digayung Terus Ini asid Asid citrik 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 asik Asid atau citrun Belinya di pasar Di warung-warung ada Ya Sekitar dua ribu rupiah Kita masukkan Secukupnya ya Ya sekitar Separuh Gak apa-apa ya Oke Sekarang kita butuhkan Odol Odol apa saja bisa Kita aduk dulu Ya pakai Bekas sikat gigi Boleh pakai apa saja bisa Kita aduk sampai rata Oke Ini sudah begini Ya Odolnya Dikit Sekarang kita butuhkan Ini Yang buat nyuci Ibu-ibu itu Caranya bagaimana Tinggal dioles saja dulu Dioles dulu Caranya begini Kita oles dulu Yang sana juga kita Kasih dulu Ya airnya sedikit saja ya Tadi ini kebanyakan Airnya sedikit saja Ini tadi kebanyakan airnya Airnya kebanyakan Ini yang membandel-bandel Ini sudah dipel Berulang-ulang Tidak bisa Bersih Ini karena Tinta Speedol ini Anak saya Atau wolfen Oke Kurang rata ya Kita tambah lagi Karena airnya Kebanyakan Ini hanya Rp2.000 Aja kok Ya Karena Airnya tadi Kebanyakan Odolnya Sedikit saja Tidak apa-apa Satu Oke Mana lagi yang masih Ini 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 kalau ketumpahan Minyak ke angin itu Tidak langsung Diklap Kadang-kadang Lupa Atau ketumpahan Kopi Odolnya Sedikit saja ya Tadi kebanyakan Odolnya Sedikit saja Yang jelas Citronnya Tadi bisa pakai Satu atau setengah Tergantung Kebutuhan Oke Yang membandal-bandal Jangan diamplas Nanti diamplas Jelek Kusam Oke Kita tambah lagi Yang ini Setelah ini Kita diamkan dulu Kita tinggal Ngopi dulu Sama Nonton Channel Harun Service Jangan lupa Tonton Harun Service dulu Sambil ngopi Nanti setelah 10 menit Atau 15 menit Baru Dipersihkan Paham? Jadi kalau belum paham Mari kita ngopi dulu Biar paham Jadi sekitar 10 menit Odolnya Kebanyakan Maaf ya Tadi Odolnya Kebanyakan Odolnya Sedikit saja Ini Yang penting Citronnya Fungsinya Odol Biar nanti Kinclong Tidak Kusam Kalau pakai Weipol Dijamin Malah Rusak Semua Jadi Anda harus Paham Kalau untuk Granit Atau Marmer Jangan Bersihkan Pakai Weipol Atau Pakai Tener Nanti Malah Amburadul Kusam Oke Setelah itu Kita tinggal Ngopi dulu Sama Nonton Channel Harun Service Oke Oke Sekarang Kita lanjutkan Sudah Selesai Makan Ngopi Dan Ngerokok Sebatang Caranya Ini Serabut Yang buat Nyuci Di dapur Ini Pake ini Digosok Pake ini Ini kan Tidak kasar Jangan Pake amplas Atau Pake Serbuk Yang Aluminium Itu Tidak Boleh Jadi Caranya Tinggal Begini Di Isik Isik Ini Bekas Tumpahan Bulpen Atau Spidol Karena Anak Anak Biasanya Kalau Ini Bisa Tumpah Kadang Di Lantai Digambarin Wajah Mamanya Manaknya Kalau Lantai Granit Ini Karena Ada Resapan Poli Poli Tidak Bisa Tidak Kalau Pakai Odol Saja Tidak Bisa Ya Sudah Saya Coba Ini Ramuannya Tasi Ini Tasi Asik Citric Citric Acid Atau Citron Belinya Dimana Ketik Mbah Google Tulis Citric Acid Kalau Di Warung Warung Juga Banyak Oke Sudah Mulai Besi Terima Lihat Ini Real Apa Adanya Nanti Kalau Belum Kita Tambahkan Lagi Ya Karena Yang Sudah Mada Lama Jangan Pakai Tainer Atau White Pol Nanti Nanti Jadi Kusam Ini Masih ada Yang Membandel Satu Ini Nanti Tambah Lagi Kita Tambah Lagi Aja Kita Diumin Dulu Ya Kita Tambah Ininya Saja Ini Cuma Gak Apa Dia Awur Awur Kita Diumin Dulu Kita Diumin Dulu Memang Dini Lagi Karena Sudah Pekas Speedo Karena Membandel Ya Karena Terlalu Membandel Oke Sekarang Yang Sebelah Sini Sebelah Sini Ini Kita Gosok Lagi Kita Tambah Lagi Ini Karena Sudah Meresap Lama Ya Mengerus Sabar Kita Diumin Dulu Oke Sekarang Kita Gosok Lagi Itu Hampir Sudah Hampir Bersih Kita Gosok Lagi Ini Kita Aura 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 Tadi Kita Gosok Gak Gosok Ya Gak 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 Baka Amla Oke Kelihatan Bukan Gak Gincelong Nih Dari Lang Tidak Seperti Keramik Ya Keramik Panas Kalau ini Dingin Bidahnya Oke Sudah Lumayan Gincelong Tinggal Sedikit Lagi Ini Membandal Nih Ini Mungkin Apa Ya Minyak Angin Tidak Tenang Saja Oke Sudah Mulai Kelihatan Bersihnya Tanpa Tanpa Sagi Membandal Nih Yang Nih Tapi Harus Hati-hati Jangan Sampai Kepleset Karena Ijin Harus Hati-hati Jangan Sampai Kepleset Nanti Pakai Lap Aja Dilap Dulu Oke Kita Tambahin Lap Kita Ambil Lap Dulu Kita Lap Dulu Ya Sudah Lihat Sudah Hilang Bekas Spidol Atau Pulpen Sudah Hilang Tinggal Sedikit Kalau Lebih Lama Lebih Bagus Misalnya Beberapa Menit Atau Setengah Jam Lebih Bagus Cuma Hati-hati Sampai Kepleset Oke Yang bekas Tinta Tinta Nih Sudah Pincelong Hanya Tinggal Sedikit Lagi Ini Yang Membandang Minyak Angin Yang Terwarna Tapi Lumayan Ya Dikati Celong Tinta 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 selamat menikmati bandel banget ini masanya mantap selamat menikmati tidak agak burung-burungnya kusam-kusamnya hanya sedikit kurang ini harus dikasih lagi kita ulang lagi mantap ya kincelong ya bekas tinta bekas noda kalau masih bandel bisa diulang di hari berikutnya ya nanti sekalian diulang lagi karena meresapnya sudah lama tapi ini sudah lumayan ya sudah kincelong oke dan tidak burung oke yang sini sebentar lumayan bagus ya nanti diulang lagi asik citrit itu sudah saya tutorialkan di video terdahulu untuk motor kerak motor saja bisa kincelong ya untuk motor kan harus dibersihkan dulu setelah dicuci dibersihkan siram pakai air ya dan ini lumayan kincelong ya bisa diulang lagi terlihat ya bekas pedal tadi atau pulpen sudah bersih nyaris tidak terlihat jadi kesimpulannya kalau mau maksimal malamnya kita ules dulu kalau mau tidur diules dulu paginya baru kita gosok ya digosok pakai tadi ini jadi diules ules dulu malam kalau mau tidur pagi baru digosok itu lebih maksimal biar meresap dulu karena ini meresapnya sudah lama ya karena membandal itu karena sudah lama ya kesiramnya sudah lama tertumpah dan tidak dibersihkan oke saya ulangi lagi untuk memaksimal bisa di oles-oles dulu malam hari waktu mau tidur nanti paginya baru digosok gosok pakai ini jadi hanya modal ini dan odolnya tadi kebanyakan sedikit saja satu crot saja dan ini bisa satu atau bisa setengah oke terima kasih semoga bermanfaat dan silahkan mencoba terima kasih tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati